Jumpa kembali dengan saya Rona Binham di video kali ini. Saya akan ajak Anda untuk melihat bagaimana caranya membuat video pembelajaran, video presentasi slideshow dengan teknik rekam layar menggunakan OBS. Nah, seperti apa melakukannya? Silahkan Anda simak video tutorialnya. Baik, di sini sebelum saya tunjukkan cara membuat video pembelajaran atau video presentasi slideshow dengan teknik rekam layar menggunakan OBS, maka hal pertama yang harus Anda lakukan adalah Anda harus install dulu software OBS Studio-nya. OBS ini adalah Open Broadcaster Software yang dapat Anda gunakan untuk keperluan video recording dan juga live streaming. Nah, di video ini nanti kita fokus di video recording, jadi menggunakan OBS untuk video recording. Untuk mendownloadnya sangat mudah ya, Anda tinggal klik saja, sesuaikan dengan OS Anda. Kalau Anda pakai Windows, Anda klik di bagian Windows. Kalau pakai Mac OS, klik di bagian Mac OS. Kalau pakai Linux, Anda klik di bagian Linux. Di sini misalnya saya pakai Windows, saya klik Windows. Secara otomatis ya, software akan terdownload. Nah, karena di sini saya menggunakan IDM, maka terkoneksi dengan IDM. Jadi, saya klik di sini, mulai download. Jika proses downloadnya sudah selesai, kita bisa install ya. Di sini saya langsung buka. Kemudian kita klik next, next, install. Kemudian klik finish. Setelah proses instalasi selesai, softwarenya akan langsung terbuka dan tampilannya seperti ini. Di sini sebelum Anda menggunakan software OBS Studio, maka hal pertama, Anda siapkan bahan pembelajarannya. Misalnya, presentasi slide show, silakan Anda siapkan slide show Anda. Slide presentasinya, slide untuk pembelajarannya. Dan usahakan untuk slide presentasi atau slide media pembelajaran yang Anda pakai itu punya kualitas yang baik. menggunakan pendekatan visual ya. Jadi, hindari menggunakan slide yang isinya hanya berupa tulisan. Apalagi tulisannya yang kecil-kecil memenuhi lembar kerja slide. Hindari yang seperti itu. Karena Anda presentasi menampilkan slide show, maka slide show-nya harus bagus, harus berkualitas. Saya akan tunjukkan beberapa contoh slide show yang cukup menarik. Misalnya, seperti ini ya. Ini contoh slide presentasi. Ketika Anda menggunakan slide seperti ini, untuk pembelajaran Anda atau video presentasi Anda tentu hasilnya audiens akan lebih tertarik dengan apa yang Anda tampilkan. Contoh yang lain, ada juga seperti ini. Ini simple ya. Pendekatannya untuk visualnya tidak terlalu banyak, tapi tetap menarik. Anda perhatikan. Ini contoh-contoh saja. Kemudian ada lagi, contohnya seperti ini. Ini dengan pendekatan visual foto, karena ini presentasi motivasi ya. Seperti ini ya. Ini contoh-contoh saja. Kalau misalnya Anda belum cukup punya kemampuan untuk membuat slide yang menarik, Anda bisa belajar ya. Banyak tutorial, di runa presentasi juga banyak. Tutorial cara membuat desain slide presentasi yang menarik. Dan di YouTube juga banyak. Tapi kalau Anda tidak mau ribet, Anda bisa pakai template PowerPoint, siap pakai, yang bisa di-edit gambarnya, tulisannya, untuk Anda sesuaikan dengan kebutuhan Anda. Ini terkait dengan slide presentasinya. Kemudian kalau slide presentasi sudah siap, maka Anda bisa setting dulu untuk OPS Anda sebelum Anda gunakan. Anda klik di sini, di setting ya. Pada kesempatan ini, di video ini, kita akan fokus ke video recording ya, bukan streaming. Di general, bahasanya Anda boleh pilih. Di sini biasanya kalau saya pakai bahasa Inggris, di sini saya pilih default. Kemudian yang lain, di bagian sini, source alignment snapping, enable. Di sini saya isi 10, kemudian di bawahnya ini saya centang semua. Sistem tray, enable. Kemudian di studio mode, show preview, program levels. Di centang. Kemudian di multi view, centang semuanya. Setelah itu kita masuk ke output. Klik di bagian recording. Tipenya di sini standar. Hasil recordnya silakan Anda tentukan. Nanti akan Anda simpan di mana. Anda bisa tentukan. Di sini di centang. Generate file name without space. Kemudian recording formatnya. Anda boleh pilih. Untuk saya, saya pilih mp4. Kemudian di bagian audio track. Centang yang berikutnya satu. Kemudian di encoder. Ini saya pilih yang x264. Rate controlnya saya pakai VBR. Beat rate 40.000. CRF 15. Di sini 2. Kemudian di sini very fast. High, 0. Anda boleh menggunakan pengaturan yang sama. Setelah itu audio. Di sini, karena saya pakai microphone eksternal. Saya pilihnya di sini. Kalau misalnya desktop audio Anda bagus, Anda boleh tentukan juga di sini. Ya, boleh dipilih. Kemudian di bagian sini, ini tidak ada yang saya ubah. Di sini default. Kemudian di sini tidak ada yang saya ubah. Masuk ke video. Best resolution-nya. Saya pilih 16.9. Di sini output juga 16.9. Kemudian di bagian downscale filter. Karena komputer saya tidak terlalu canggih. Saya pilih yang ini saja. Yang 16 samples ya. Di sini saya gunakan 30. Kemudian klik apply. Terus OK. Setting sudah. Kemudian di sini. Ini ada scene. Maksudnya scene di sini adalah adegan atau alur cerita dari video Anda. Di sini Anda bisa menambahkan scene baru. Kalau Anda mau. Itu terserah Anda ya. Untuk contoh ini saya gunakan scene yang ada ya. Di sini. Kemudian di sini ada source. Source ini maksudnya adalah sumber yang akan Anda gunakan untuk video Anda. Nah di sini karena sumber yang saya gunakan ada slide, maka saya harus sudah membuka slide presentasinya. Misalnya ini adalah slide yang akan saya gunakan. Maka saya akan set up dulu. Slide show. Set up slide show. Kita pilih yang di sini. Browse by an individual windows. Pilihannya yang tengah di sini. Kemudian OK. Ini harus kita buka. Kemudian kita slide show seperti ini. Kita klik. Kemudian kita klik di sini. Windows capture. Di sini kita bisa tulis slide show. Kemudian OK. Kita pilih slide show-nya ya. Di sini kita bisa pilih. Karena ini yang saya gunakan. Jadi ini bilang saya sudah benar ya. Kemudian klik OK. Selanjutnya kita harus atur. Di atur. Supaya apa? Supaya pas. Kemudian selain slide show. Saya akan tambahkan juga audio. Kita bisa pilih ya. Di sini audionya. Saya menggunakan audio. Mikrofon eksternal. Jadi pilihannya tidak default. Kemudian klik OK. Kalau kita misalnya pakai webcam. Kita bisa tambahkan lagi. Video capture device. Selanjutnya kita tulis webcam. Kemudian klik OK. Nah di sini kita bisa pilih. Webcam yang akan kita pakai. Di sini karena saya menggunakan Droidcam. Jadi saya pilih Droidcam. Kemudian. Klik OK. Kita bisa atur ya. Untuk webcamnya ini kita bisa atur. Misalnya kita mau memotong bagian sini. Sambil tekan ALT. Kemudian kita bisa sesuaikan. Misalnya seperti ini. Kemudian kalau kita mau kecilkan. Kita bisa klik di pocok ya. Kemudian kita bisa tarik seperti ini. Kemudian saya akan letakkan di sini. Atau di bagian pocok juga boleh. Terserah kita ya. Misalnya seperti ini juga boleh. Di sini jika pengaturan sudah kita lakukan ya. Di bagian sini. Kita sudah menambahkan source-nya. Sini kita sudah pilih. Kemudian kita bisa memulai start recording. Tapi supaya mudah Anda bisa atur dulu untuk hotkeys-nya atau shortcut-nya. Anda klik di setting. Klik di sini hotkeys. Nah di bagian sini. Anda perhatikan ini. Maksudnya di bagian start recording. Silahkan Anda pilih. Anda akan menggunakan tombol apa ya. Ini keyboard Anda. Di sini saya menggunakan control R. Kemudian stop recording. Pause recording. Unpause recording. Kemudian klik apply. Klik ok. Nah sekarang kita akan mulai ya. Mulai recording. Jadi nanti pada saat saya recording. Saya klik recording. Saya akan masuk ke slideshow saya. Kemudian saya akan melakukan presentasi. Saya akan kasih contoh. Saya akan mulai ya. Anda boleh perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Rona Bin Ham. Di video ini saya akan ajak Anda untuk melihat bagaimana caranya mengoptimalkan penggunaan grafik pada slide presentasi. Berbicara tentang grafik. Grafik merupakan salah satu visual yang bagus juga untuk digunakan dalam presentasi. Grafik bagus untuk memvisualisasikan data agar data lebih mudah dipahami, mudah dimengerti oleh audiens presentasi. Namun sayangnya tidak semua orang memahami penggunaan grafik dengan baik sehingga banyak yang menggunakan grafik asal digunakan. mereka tidak tahu bahwasannya grafik yang digunakan tersebut sebenarnya tidak tepat. Karena itulah supaya Anda dapat mengoptimalkan penggunaan grafik di sini saya akan share bagaimana Anda bisa mengoptimalkannya. Terkait dengan penggunaan grafik ini ada tiga poin akan saya bahas. yang pertama adalah fungsi grafik kemudian yang kedua sinis-sinis grafik kemudian yang ketiga adalah aturan penggunaan grafik. Kita akan mulai dari pembahasan yang pertama yaitu tentang fungsi grafik. Secara umum grafik itu berfungsi untuk menyajikan data presentasi menyederhanakan data dengan tampilan visual yang tepat agar data presentasi lebih mudah dipahami dan dimengerti oleh audiens presentasi. Itu adalah contoh ya Anda silakan lakukan presentasi mulai dari slide yang pertama sampai dengan slide yang terakhir. Jika nanti sudah selesai silakan Anda hentikan silakan Anda stop recording-nya. Di sini saya akan stop ya recording-nya kemudian saya akan kembali ke OBS Oke proses recording sudah selesai selanjutnya kita bisa lihat hasil video yang kita buat klik file show recording Oke ini adalah videonya saya akan buka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan saya Rona Bin Ham Di video ini saya akan ajak Anda untuk melihat bagaimana caranya mengoptimalkan penggunaan grafik pada slide presentasi Berbicara tentang grafik grafik merupakan salah satu visual yang bagus yang bagus juga untuk digunakan dalam presentasi grafik bagus untuk memvisualisasikan data agar data lebih mudah dipahami mudah dimengerti oleh audiens presentasi namun sayangnya tidak semua orang memahami penggunaan grafik dengan baik sehingga banyak yang menggunakan grafik asal digunakan mereka tidak tahu bahwasannya grafik yang digunakan tersebut sebenarnya tidak tepat karena itulah supaya Anda dapat mengoptimalkan penggunaan grafik disini saya akan share bagaimana Anda bisa mengoptimalkannya terkait dengan penggunaan grafik ini ada 3 poin yang akan saya bahas yang pertama adalah fungsi grafik kemudian yang kedua jenis-jenis grafik kemudian yang ketiga adalah aturan penggunaan grafik Anda sudah lihat hasilnya bahwasannya membuat video pembelajaran atau video presentasi slideshow dengan menggunakan OBS sangat mudah dan disini saran juga untuk Anda ketika nanti Anda membuat video dan menggunakan webcam letakkan webcam Anda itu di depan Anda bisa di atas laptop ya atau di atas komputer sehingga nanti audience akan melihat Anda itu dari depan tidak dari samping seperti video saya karena di video saya ini saya menggunakan smartphone sebagai webcam saya letakkan di pinggir laptop jadi terlihat ketika saya melakukan presentasi terlihat oleh audience gambar saya dari samping jadi itu saran ketika Anda nanti menggunakan webcam baik demikian tadi tutorial membuat video pembelajaran video presentasi slideshow dengan teknik rekam layar menggunakan OBS mudah-mudahan video ini bermanfaat jika Anda suka Anda boleh like Anda boleh komen Anda boleh share dan Anda juga boleh klik tombol subscribe ini supaya jika saya update video baru Anda mendapatkan notifikasinya terima kasih sampai jumpa di video saya yang lainnya terima kasih